Di sebuah negeri bernama, Ed, hiduplah kaum yang sombong dan kuat. Mereka menyembah berhala dan menolak ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Hud mengingatkan mereka tentang azab Allah jika terus bermaksian, namun mereka tetap keras kepala. Mereka bahkan mengejek Nabi Hud dan menganggapnya gila. Nabi Hud terus bersabar dan berdakwah selama bertahun-tahun Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah yang melimpah seperti air yang mengalir dan tanah yang subur. Namun kaum Ed tetap tak bergemi. Mereka malah menentang Nabi Hud dan mengancam akan membunuhnya. Akhirnya, kesabaran Nabi Hud habis. Ia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada kaum Ed. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Angin kencang berputar-putar selama tujuh malam tujuh hari menghancurkan seluruh negeri. Eh, tak satu pun yang selamat, kecuali Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya. Kisah Nabi Hud mengajarkan kita tentang pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjauhi kesombongan. Ia juga mengingatkan kita bahwa azab Allah pasti akan menimpa orang-orang yang bermaksiat dan menolak kebenaran. Terima kasih. Terima kasih.